Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa gelar Jumat Curhat kepolisian Resort Kota Bandung bergerak cepat dengan langsung menggerebek rumah yang menjual minuman keras di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Satuan Reserse Narkoba Poresta Bandung menggerebek dua rumah yang diketahui menjual minuman keras botol dan minuman keras jenis tua di Kecamatan Banjaran, Jumat Siang. Penggerebekan ini dilakukan setelah sebelumnya kepolisian Resort Kota Bandung mendapatkan keluhan dari salah seorang warga dalam agenda rutin Jumat Curhat. Dari hasil penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah botol minuman keras dan beberapa jarigen minuman jenis tua. Poresta Bandung, Kombes Polkus Warawibowo menegaskan pihaknya langsung merespon cepat apapun keluhan masyarakat termasuk penggerebekan miras ini. Operasi Lilin di malam tahun baru juga kita minimalisir konsumsi miras yang bisa mengakibatkan kejahatan-kejahatan susulan dari setelah orang mendapatkan pengaruh daripada alkohol. Namun demikian, tadi masih ada warga masyarakat yang mengeluhkan adanya warung-warung yang menjual miras. Saat ini juga langsung kita tindak lanjuti dan kami juga telah melaksanakan kegiatan Jumat Curhat ini di tiap-tiap percamatan. Semua keluhan masyarakat langsung kita tindak lanjuti hari ini juga. Ditambahkannya, Poresta Bandung pun telah menggelar berbagai operasi guna menekan gangguan kamtipmas dimulai dari operasi antik atau anti-narkotik dan operasi pekat atau penyakit masyarakat yang didalamnya meliputi rajia minuman keras miras ilegal.